Intro Dengan adanya bantuan dari pusat yang berbentuk BS-BS itu adalah sangat diperlukan di keluarga setia wargi dikarenakan kelihatan dan kenyataan di setia wargi itu masih banyak rumah yang tidak layak kuni dengan adanya bantuan atau program BS-BS maka setia wargi sedikitnya mengurangi rumah yang tidak layak kuni menjadi layak kuni sekarang kan bukan rumah tinggal tidak layak kuni jadi rumah tinggal layak kuni dengan adanya BS-BS sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menggelontorkan sebanyak 50 unit untuk tahun ini dengan harapan mudah-mudahan di tahun ke depan lebih banyak dan konsistensi lebih tiap tahun adalah di harapan tiap tahun ada karena kan masih banyak kalau di tahun 2019 setelah pendataan kurang lebih seribu rumah yang tidak layak kuni dan ada pengurangan sekarang dari tahun kemarin tahun 2020 dan 2021 2021 eh 22 2022 dan sekarang mungkin hanya 900 rumah yang belum layak kuni di setiap wargi itu ada 20 RW dan 71 RT untuk yang sekarang yang mendapatkan program BS-BS yaitu di RW 4 sebanyak 35 unit dan di RW 11, RW 12, RW 17 itu ada 15 unit yang salah satu mungkin saya dari dunia sekota Alhamdulillah Pak sangat terbantu sekali ya dengan adanya BS-BS karena mengingat anggaran kuota sendiri sangat terbatas dari kota hanya 140 dan dari provinsi ada 400 Alhamdulillah kalau kita lihat itu database memang masih di luar dugaan masih kurang lebih 9 ribuan lah usulan yang datang dari masyarakat itu jadi mudah-mudahan kedepannya saya juga berharap dan tetap berharap selaku jenis yang ada di Pak Tatasi bahwa BS-BS itu masih berkelanjutan di tahun depan ya mudah-mudahan masih berkelanjutan di tahun depan dan kalau bisa jumlahnya meningkat jumlahnya meningkat dari tahun ini kalau sekarang 291 ya mudah-mudahan kedepannya berharap lebih dari itu ya dari itu dan mudah-mudahan kita perjalanan di tahun 2024 kami dari Balai Pelaksana Penyakitur Mancoa 2 saat ini kami sedang melakukan wasdal monitoring ya monitoring pembangunan BS-BS di wilayah Kota Pasuk Malia memang di sini ternyata penanganan BS-BS ini berarti macam kita akan melakukan metode yang sedang menunjukkan jadi tidak hanya rumah-rumah yang di renovasi pada intinya di sini rumah-rumah yang direnovasi diupayakan menurut empat kriteria dasar yang terlainnya satu kerana sutur cukupan ruang akses animasi dan akses air bersih dan saya lihat di sini Alhamdulillah selesai sudah ada tinggal mungkin kita perlu kolaborasi ke depan untuk merubah pola kebiasaan yang tadinya misalkan buang air besar itu di luar menjadi ke dalam dan itu sebetulnya menjadi satu periak tersendiri dan ini juga upaya kami disini salah satunya untuk memperbaiki rumah supaya rumah-rumah layak ini tapi disini juga kami membutuhkan kolaborasi ke depan bahwa rumah layak ini harus dibikir oleh lingkungan yang sehat rumah sehat akan menjadi sehat di kalimpungan rumah tersebut tidak sehat nah seperti itu nah nanti kami juga akan mencoba membuka kolaborasi dengan Jawa Bagaia Tia untuk melata kawasannya seperti itu jadi apa akses masyarakat terhadap rumah-rumah dengan fasilitas-fasilitas dengan itu yang mungkin perlu dikolaborasi ke depan dengan berbagi-bagi di antara itu ya ini kan masih banyak yang belum terrealisasi Pak bagaimana itu Pak akan untuk tindak-tindaknya bagaimana Pak nah ini nanti kami coba cek kembali Pak ya jadi karena SK yang turun itu kan bertahap tidak langsung semua gitu ya tapi kita coba cek kembali gitu ya apakah memang kan namanya masih dimungkinkan untuk skala jutaan seperti ini kami coba cek kembali gitu ya pesan-pesan mungkin dari kami ya bagaimana si teman-teman ini bisa memakai rumah sehat ya ini rumah sehat sehingga dengan adanya BSPS ini kan diharapkan nanti menjadi lingkungan yang sehat ya nah ini kami berharap sekali dengan warga-warga disini supaya bisa menjaga lingkungannya yang tadinya rumahnya sudah sehat kawasannya juga mungkin nanti akan kami coba cek kembali misalkan seperti itu melalui jarur lain kolaborasi lain ya sehingga ya atau apakah itu CSR ataupun dan berbagai pihak sehingga tidak akan menjadi kawasan kubu baru itu harapan kami sebetulnya ini kalau boleh tahu Pak ini anggarannya berapa ini kira-kira kalau anggaran per penerima bantuan itu 20 juta Pak sebetulnya jadi 20 juta itu terbagi ke 13,5 juta untuk material dan 12,5 juta untuk mahal kerjaan nah mengenai nanti ada swadayanya ini kan swadayanya tidak bisa kata-kata itu kan ya Pak ya swadayanya tergantung dari penerima bantuan kalau saya lihat disini kan hampir ada yang hampir jadi ada sekitar 80-90 persen yang berapa terus berapa juga ada yang masih sekitar 70 persen ini ini gitu mungkin sekitar 70 persen lah mungkin prediksi saya ya jadi alhamdulillah kalau misalnya tadi kamu lihat waktu saya pasang tanam disana kan itu sudah 100 persen itu dibangun dalam waktu 15 hari nah saya berharap banyak rumah-rumah yang bisa ditangani dalam waktu cepat di malah di program BSPS ini sehingga nanti ke depan bisa menjadi sebuah talase ya talase program BSPS untuk salah satunya untuk mengurangkan kawasan kubu ini alhamdulillah pada hari ini pelurahan setia wargi mendapatkan kunjungan dari kabalai kunjungan ini adalah untuk sebagai monitoring dari provinsi di lapangan itu seperti apa hasil monitoring sendiri tadi sih bisa dibilang aman ya sudah sesuai dengan apa yang harus dibangun sesuai dengan apa yang telah direncanakan di setiap wargi ini ada 37 penerima bantuan di antaranya ada yang membangun rumah ada tembok, ada yang sangat tembok dan ada yang panggung jadi kemauannya itu tergantung dari PB-nya kalau itu sih kembali ke PB-nya masing-masing apa ya jadi kita memberikan tiga pilihan gitu ya ada yang panggung, tembok, dan sangat tembok nah kalau misalnya si PB-nya ini mainkan rumah yang permanen mungkin bisa yang tembok kalau misalnya suadaya kan karena dari awal juga kita sosialisasi juga yang ditekankan itu suadaya jadi PB itu harus mempunyai suadaya dulu baru karena BSPS ini bersifatnya simultan jadi otomatis memberi bantuan itu harus mempunyai suadaya karena kita juga ini dapatnya dari pendataan ya Pak jadi kita mas sebagai fasilitator yang mungkin hanya menjalankan apa yang telah di pemerintah kota gitu ya jadi kalau misalnya untuk pengajuannya itu jadi tergantung dari kelurahannya itu sendiri jadi misalnya disini masih ada terdata 950 baru ke cover 50 jadi yang 900-nya itu yang diajukan oleh kelurahan jadi sebagai fasilitator kita itu hanya menjalankan apa yang tadi instruksikan oleh pendana BSPS yang alokas 920 juta menemukan bisa bermanfaat bermanfaat itu ke depannya dan nanti penerima bantuan bisa secara berkala memperbaiki rumahnya sesuai dengan rumah impiannya gitu jadi yang 20 juta ini diharapkan minimal rumah tersebut bisa layakuni bisa mempunyai fasilitas yang bagus dari mulai kecukupan ruangnya tercukupi gitu ada terus yang utama struktur ada terus pencahayaan mungkin ada target sampai kapan kira-kira teman ini? ya cuma paling kita sekitar 3 mingguan lagi lah karena kan kemarin terpotong oleh hari Ido Fitri ya jadi kurang lebih sekitar 3 minggu 2 atau 3 minggu diharapkan bisa selesai semuanya 100 minggu di dalam pelakangan ada kendalaan? banyak ya kendalaan pasti ada ya Pak ya dari mulai pertama mungkin PB belum mengetahui juknis dari BSPS seperti apa jadi kita harus sering melakukan sosialisasi dari mulai pentingnya struktur utamanya di struktur ya Pak ya karena PB kan kalau membangun rumah biasanya tanpa ngolong, tanpa rikmolog paling disitu kita mempunyai kendala yang harus memahamkan mereka bahwa struktur itu penting baik dari rumah panggung, rumah tengah tembok ataupun rumah tembok jadi struktur itu harus benar-benar terpasang paling itu sih kendalanya paling memahamkan penerima bantuan gitu ya 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 Terima kasih telah menonton!